Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan surat edaran terbaru terkait pengaturan jalan yang boleh digunakan oleh truk angkutan batubara antara kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Sekedah Provinsi Jambi Sudirma mengatakan untuk aturan baru tersebut tak hanya untuk truk batubara melainkan juga angkutan lain seperti TBS atau sawit, cangkang, dan pinak. Pemerintah Provinsi Jambi Sekedah Sudirma menyebut bahwa yang diizinkan untuk angkutan ini kendaraan dengan dua sumbu seperti truk PS dan cold diesel dengan total muatan 8 ton, ditambah berat kendaraan 4 ton atau keseluruhan beratnya 12 ton. Ada pun untuk jalan yang dilalui oleh tambang yang berasal dari Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, dan Muarocambi yang akan diangkut menuju Talang Duku harus melalui jalan Muara Bulian atau Simpang BBC, Bajubang, Tempino, jalan lingkar selatan Talang Duku dengan waktu operasional 18.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan apabila dalam kondisi terjadi kerusakan jalan, kecelakaan, dan sejenisnya di Bajubang, Tempino, maka lalu lintas dapat dialihkan ke rute bulian Pijauan Jalan Lingkar Selatan, Pelabuhan Talang Duku. Waktu operasionalnya pun pada pukul 21.00 sampai 3.00 hari waktu Indonesia Barat. Sementara untuk rute angkutan yang berasal dari tambang yang berasal dari Bungo dan Tebo melalui Simpang Niam, Lubuk Kambing, Merlung, Kelabuhan Dagang, atau X-Tutang Junca Bung Barat, dengan waktu operasional 18.00 sampai 6.00 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian diminta oleh sekda pada pemegang izin perusahaan tambang atau IUP dan transportir atau jasa angkutan. Wajib mengatur kendaraan sebelum keluar dari mulut tambang menuju jalan umum, baik waktu operasional dan tonase yang diangkut. Dengan disipensasi angkutan. Kemudian yang kedua, itu di surat edaran itu bicara tentang bukan hanya angkutan batubara ya, ada angkutan batubara, ada CPO, ada cangkang, ada binang. Kita meminta agar ini juga diatur pengangkutannya. Yang kedua, terkait dengan rute, rutenya ya, rute mana yang abdi laluin. Dan yang ketiga, terkait dengan tonasenya. Jadi kita dalam surat edaran itu mengatur tentang tonase, mengatur tentang rute, dan mengatur tentang jenis angkutan barangnya apa. Untuk yang selain batubara, rutenya mana? Selain yang ini batubara kan di Bajubang Temino. Ya, kan ada dua rute itulah. Satu Bajubang Temino, dan satu lagi rute yang reguler ya, yang ke arah ke Mendanglo itu. Rian Cenceng, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!